Kita ke berita pilihan berikutnya, saudara, terkait dengan suami yang membunuh istri karena cemburu. Peristiwa tragis terjadi di Tangerang, Banten. Seorang suami tega menganiaya istrinya karena cemburu. Pelaku langsung menyerahkan diri ke polisi, usai membunuh korban. Potret kebahagiaan ini takkan pernah terlihat lagi. Peristiwa tragis pada selasa pagi jadi pertemuan terakhir bagi Pak Sutri, Guntur, dan Baby. Kesal dan marah karena Baby tak pulang ke rumah selama tiga hari, penyelut emosi sang suami. Cakcok pun semakin memanas saat Guntur menemukan isi percakapan istrinya dengan pria lain. Tanpa ampun, pelaku lalu menganiaya korban dengan pisau dapur hingga meninggal dunia. Usai menjalankan aksinya, pelaku lantas menyerahkan diri ke aparat kepolisian. Yang bersangkutan merasa cemburu. Apalagi pada saat tadi pagi, setelah melihat handphone istrinya, ada chat antara istrinya dengan seseorang yang terkait menjurus ke arah hal-hal yang dilarang. Pasnya kejadian, rumah Pak Sutri ini sudah dipasangi garis polisi. Dan pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ancaman penjara selama 20 tahun sudah di depan mata. Tim Liputan, Kompas TV